profesi yang pertama itu di dunia model yaudah saya pikir saya jalanin aja dulu deh saya gak pernah terpikirkan kalau cita-cita saya jadi penyanyi itu terwujud karena saya juga gak terlalu optimis ya wah gue harus jadi penyanyi gini-gini gak berjalanin aja tiap hari ya latihan nyanyi di rumah suatu waktu kalau habis saya bisa saiful jamil sejak kecil mungkin menjadi penyanyi pernah menjadi wakil pertama dari jakarta utara pemilihan abang noni jakarta menjadi model pintang ikan pernah dilakoninya banyak jalan menuju roma banyak cara untuk menggapai cita-cita profesi yang pertama itu di dunia model gitu yaudah saya pikir saya jalanin aja dulu deh saya gak pernah terpikirkan kalau cita-cita saya jadi penyanyi itu terwujud karena saya juga gak terlalu optimis ya wah gue harus jadi penyanyi gini-gini gak berjalanin aja tiap hari ya latihan nyanyi di rumah suatu waktu kalau habis show, fashion show gitu kan karena Rana suka jadi bintang tamu akhirnya ujung-ujungnya disuruh nyanyi yaudah nyanyi hingga pada suatu waktu hari tiba-tiba dikenalin sama anaknya produser gitu pada waktu itu saya punya album sama Lily Skarlina judulnya Reformasi Cinta itu merupakan karya yang sangat luar biasa sekali karena pertama kali saya rekaman pertama kali saya masuk nominasi bagaimana sih ceritanya hingga terbentuknya gaul Go for Unlimited alias FC-nya Indonesia itu katanya mau niru-niru FC ya kamu sendiri jadi tau mingse bahkan saat kalian nyanyi juga ikutan pake tarian modern segala ini gimana? gimana ini? Produser saya juga punya artis yang lain kan seperti Eka Sabta, Dian, sama Adi Syahrul terus tiba-tiba dia punya ide dan selama ini kan mungkin cuma mimpi kali ya dia punya penyanyi kelompok cowok karena sebelumnya kan dia udah punya manis manja jadi udah kepengen punya yang cowok nih tiba-tiba, nah disaat kita ngerilis album kita ada kecolongan duluan, ada Epse ya jadi kita kesan di atas yang niru Epse nah itulah ya kasusnya jadi kita ya wawalah lam aja lah kita pasarkan saja sampai di atas biarin lah orang ngomong kita dibilang meneru atau gimana yaudah yang penting kita berkarya aja kita melakukan kegiatan kita sebagaimana mestinya kemudian menjadi penyanyi dangdut apa enggak geng? enggak ngerti ya kenapa saya suka dangdut? saya juga enggak tahu cuman mungkin untuk dunia rekaman saya lebih serak ke dangdut enggak ngerti juga gitu karena mungkin saya merasa enjoy ngebawainnya gitu tentu kamu masih ingat lagu saat dapat MTV Award tolong nyanyi untuk bala dangdut lah ya dong 4, 3, 2, 1 ya mulai kelemben, kelemben yo mas roti-roti cinta kang mas apa sudah murni waduh-waduh apa enggak ngerti cintaku kayak emas yang murni apa enggak nanti kalau tak sampai sampai jumpa nanti